Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin pisang molen Untuk membuat pisang molen kita bikin kulitnya dulu Ada 250 gram tepung terigu serba guna Saya pakai merek segitiga biru Lalu kita tambahkan 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makannya muncung seperti itu ya Aduk sebentar Saya mau masukkan setengah sendok teh garam Dan saya mau tunjukkan bumbu rahasia Untuk membuat kulit pisang molen yang crispy dan ringan Ada soda kue 1.4 sendok teh Soda kuenya ada yang menggumpal Jadi saya tekan-tekan tadi ya Dan ini 1.4 sendok teh vanili bubuk Supaya nanti adonan kulitnya harum 25 gram gula bubuk atau gula halus Ini sekitar 2 sendok makan ya Kalau kalian mau lebih manis bisa ditambahkan lagi Kalau nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa Oke, saya aduk-aduk dulu sampai semua tercampur rata Ini akan jadi kulit pisang molen yang crispy dan renyah Salah satu bahan rahasianya selain soda kue Ini ada shortening 50 gram atau mentega tawar putih Kalian bisa membelinya di toko bahan kue atau di toko online juga ada Mentega tawar yang putih Namanya shortening ya Dan 25 gram margarin Margarinnya ini saya pakai merek blue band Kita masukkan aja Saya mau mengaduknya pakai tangan Tangan saya udah bersih Kita mau aduk-aduk ini sampai berbutir-butir seperti pasir Jadi agak ditekan-tekan gitu ya Pokoknya sampai teksturnya kayak pasir kayak gini Nah kayak kecil-kecil gitu bergerinil kecil-kecil Dan saya tambahkan air es 75 ml Untuk jumlah air esnya ini bisa disesuaikan Kalau misalnya kurang bisa ditambahin sedikit Kalau misalnya kebanyakan juga bisa dikurangi Tapi menurut saya 75 ml udah pas untuk tepung terigu protein sedang Atau tepung terigu serbaguna Saya masukkan semua airnya Kita aduk terus sampai bisa digumpalkan dan gak lengket lagi Nah seperti ini ya Gak perlu terlalu lama nguleninya Karena ini gampang banget Gak sampai lengket di tangan aja cukup Nah ini tekstur yang benar ya Dia padat, mirip dengan adonan mie Kita gumpalkan, dibulat-bulatkan seperti ini Agak dipipihin ya Dipipihkan Lalu kita simpan di plastik Dibungkus pakai plastik Tujuannya supaya adonannya gak kering Kalian bisa menggunakan plastik Kalian bisa menggunakan plastik apapun yang penting bersih ya Dan adonan ini mau saya istirahatkan Antara 30-60 menit Pokoknya harus istirahat Kalau gak diistirahatkan Nanti susah ditipisin Isian pisang molennya Saya pakai pisang kepok yang udah mateng Saya mau kupas dulu pisangnya Untuk jumlah pisang ini disesuaikan aja ya Saya pakai 3 buah itu Karena besar banget pisangnya Satu buah ini saya potong jadi Antara 6-8 potong lah ya Dipotong agak memanjang aja Kalau kalian pakai pisang yang kecil-kecil ya Disesuaikan aja nanti potongannya Kira-kira segini ukurannya Kita sisihkan dulu pisangnya Adonannya udah saya istirahatkan satu jam Kita beri tepung di atas meja kerja kita Lalu adonan ini kita buka plastiknya Kalau kalian gak mengistirahatkan adonan ini Nanti bakalan susah buat ditipisin Dia bakalan melawan terus adonannya Kalau sudah istirahat kayak gini Lebih gampang ditipisin Nah kita tipisin aja Pakai rolling pin seperti ini Setipis yang bisa kalian lakukan ya Kalau kalian punya alat penggiling mie itu ya Bisa gunakan alat penggiling mie Tapi disini saya gak pakai mesin apa-apa Manual aja Kita potong ujung-ujungnya Ini kurang panjang Seharusnya lebih panjang lagi Lebarnya sekitar 2,5 cm Oke kita pinggirin dulu Lalu kita mau lanjutin lagi Menipiskan adonan dan memotong-motongnya panjang kotak seperti itu Kayak gini Lebih panjang lebih baik sebenarnya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ini pisang yang udah kita potong-potong tadi Sekarang waktunya kita membungkus pisang molen Ambil satu pisang Kita gulung dengan adonan seperti ini Dan adonannya itu harus menumpuk ya Jangan sampai pisangnya kelihatan Ditumpuk sebagiannya Lalu diputer-puterin Nah ini kan kurang panjang Adonannya kurang panjang Jadi saya sambung aja Ambil adonan lain Terus disambung Dicubit-cubit ujungnya Bagian sambungannya juga harus direkatkan Serekat mungkin Supaya nanti pas digoreng gak lepas Nah seperti ini bentuknya Saya ulangi lagi Supaya kalian bisa mengikuti video ini dengan baik Digulung Diputar-putar seperti itu Bagian ujungnya Harus kita rekatkan Dicubit sampai benar-benar yakin Gak bakalan lepas Soalnya bahaya banget Kalau pas digoreng pada lepas ya Oke ini sudah siap untuk kita goreng Panaskan minyak goreng yang agak banyak Kalau sudah panas Kita masukkan aja pisang molennya Kita goreng di suhu sedang ya Di suhu sedang agak kecil Jangan terlalu besar apinya Nanti cepat gosong Apalagi ini ada gulanya Kalau pakai gula lebih banyak lagi Dia akan lebih cepat gosong Kita gorengnya santai aja Pelan-pelan Kita balik Lanjutkan menggoreng Sampai pisang molennya ini Kuning keemasan dan garing Oke ini sudah mateng ya Pisang molennya Sudah kuning keemasan Cantik banget Kita angkat aja Pisang molen Isinya pisang kepok Kalau sudah diangkat semua Langsung ditiriskan Ini dia pisang molen yang udah kita bikin Dan ini cantik banget bentuknya Meskipun ada beberapa yang kurang bagus Karena bentuk pisangnya kan gak sama ya Nah yang ini yang rusak Karena saya kurang mencubitnya Jadi ada yang lepas gitu Makanya pada saat mencubit ujung-ujungnya tuh Harus kenceng ya Kita mau cobain Pisang molen Adonannya menggunakan soda kue Dan mentega putih Itu yang akan membuat pisang molennya Crispy, garing Aroma pisang dan vanila Itu tuh bener-bener perfect combo Terus adonan kulitnya ini Garing, crispy, kres Kayak makan udara gitu Karena ada soda kuenya Dan adonan kulitnya ini Tahan crispy berjam-jam Saya bikin pagi Sore itu masih crispy aja Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye